Nah kalau setiap orang yang sudah tahu ada niat jahat untuk membunuh Dan sama-sama mempunyai keinginan untuk mewujudkan suatu perbuatan itu Itulah yang tadi dimasukkan sebagai beda dadar Atau bersama-sama melakukan pembunuhan itu Tapi gak selalu sama-sama menembak, sama-sama menggorok, ya enggak Tapi ada yang lain sebagai yang megang, ada yang lain sebagai yang memberitahu, menyampaikan Kemudian alasan psikologis seperti yang disampaikan oleh Bu Zena tadi Apakah masuk dalam pertimbangan hakim? Misalnya ya pasti mereka gak berani ngelawan perintah atasannya seperti itu Itu ada gak sih bagaimana sih gambaran pertimbangan hakim Bang Jamin? Ya kalau dilihat dari relasi kuasa yang dilihat Bancelis ini Apakah ada kesempatan bagi dia untuk tidak melakukan suatu perbuatan? Tadi sudah dikatakan ada penawaran atau ditanyakan mau gak untuk melakukan menembak Dia sudah bisa menolak begitu Nah tapi seharusnya ditindaklanjuti lagi Artinya dia tidak ada di situ atau lari atau melaporkan adanya suatu perbuatan Tapi karena ada relasi kuasa yang tadi sudah disampaikan cukup takut itu Itu tidak bisa dijadikan alasan dia tidak bisa dimitakan pertanggung jawaban hukum Tapi gak bisa, tapi dari sisi pengurangan pemidanaan mungkin bisa dijadikan kasar Tapi kalau lepas dari segala tentukan hukum Kelihatannya agak berat ya dalam pertimbangan majelis untuk itu Begitu Terima kasih Terima kasih Terima kasih